Selamat pagi Yang ada di kursi Bisa diangkat diatas Ayo Selainnya Ini nih Ini nih Ayo semuanya Bisa diangkat diatas Ayo Kita berjuang-juang Jelas Semuanya sudah Diangkat diatas Siap Satu Satu Dua Diga Yooo Di modal Trus Dua 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 Baik, terima kasih untuk Mas Andi dan tim Matrix yang lainnya Ya, baik kita lanjut lagi Tidak intinya Janji Matrix untuk menginspirasi semua kalangan Maka tahun ini Matrix kembali dengan teknik kewanan rambut terbaru Yang dapat wujudkan rambut impianmu Dan kita panggilkan pada hari ini Matrix Multimel Terima kasih 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 Terima kasih. 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 dan IGTV? Apa bedanya IG Reels dan IGTV? Durasi. Durasi. Durasinya berapa lama? Kalau Reels 1 menit. Kalau Reels 1 menit. Kalau Reels 1 menit. Kalau Reels 1 menit. Jadi kalau teman-teman bikin konten video, padahal di atas Sabtu Merin itu bisa di IGTV. Kemudian selanjutnya. Itu apakah mas 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 Mas? Ada IGlive. Kira-kira dari seratus lima puluh yang ada di sini, Siapa yang sering melakukan IGlive? Mbaknya seri. Dari ujung sana saya, MelunPeneternya soalnya kayaknya Botri-Botri kerantong semuanya disini dulu. Dari Surakarta. Kira-kira ibu pernah gak melakukan IGlive? Hai tapi bahkan biasanya pembahasan apanya Hai rumpi Oh pada saat lagi salon kalau ini juga kita menangkap followers kita kita mengenal beberapa fitur yang ada di Instagram so tapi yang paling penting di sini adalah fit dan story saya akan menceritakan kenapa sih harus fit ada yang sudah sudah mungkin paham ya kalau saya bilang fit itu ada di mana ada di handphone ada di beranda gitu ya Nah tadi mbak ini juga sering gitu kalau di sana tuh lebih lebih sering menggunakan IG story daripada IG betul konsisten tadi balik lagi ke Mbak yang besoknya hampir setiap hari di fit yang di fit nah sekarang pertanyaannya apa bedanya apa benefit dari Instagram fit apa benefit teman-teman ketika teman-teman selalu melakukan upload konten di IG di dibanding dengan IG story story hilang betul Hai kalau fit abadi ya Bu ya hidup saya abadi amin amin ya rohbar amin kemudian apa lagi kenapa mas menghidup terus menghidup terus oh ya ampun jadi bener ya salah satunya kalau diajiris itu dia hanya 2-3 jam jadi tidak akan bisa kita lihat kembali tidak bisa kita lihat lagi beda dengan IG itu apapun kontrak apapun bisa kita 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 pasti bisa kita lihat kita tetap followers followers kita masih bisa lihat ada lagi masnya kira-kira apalagi masnya kira-kira apasih benefit itu kira-kira kalau misalnya kita upload itu kira-kira benefit apa selain tadi ya kalau misalnya itu kalau itu dia juga berhasil lebih banyak lebih panjang dan kapan saja kita bisa melihat kira-kira kalau tinggal misalnya masih pribadi bukan di salon misalnya pribadi aktivitas salon atau oke nanti teman-teman Mas juga akan paham nih kenapa kita lebih penting IG feed dari IG story sangat-sangat lebih dijelaskan oleh bahwa IG story itu hanya durasinya 24 jam dibandingkan dengan Instagram feed itu bisa kita lihat sehari-hari nah kemudian kalau di feed itu kita harus pakai has has hashtag apa itu hashtag mungkin teman-teman pada hashtag 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 apa itu hashtag yang berhubungan sama yang kita upload oke banyak iya itu saja ada lagi di belakang mungkin saya pengen kayaknya sini penuh dengan warna wangi gitu ya cerah gitu ya kayaknya seger gitu ada di sini mulai pada komiting gitu kira-kira ada sepengatan ibu kira-kira gimana ibu enggak tahu tapi sampai sini tapi sampai keluar pasti ibu tahu saya yakin mbak yang baju konek ini kedinginan mbak ya nanti ada masjid marsonai atau mengangkatkan tubuh iya oke nah di IG feed itu selain durasinya yang lebih lama jadi jadi setiap kapanpun misalnya kalau ini kita bikin kreasi tahun betul kita pengen lihat lagi itu pasti ada kemudian dengan menggunakan hashtag tadi bener kata-bukan sesuai dengan apa yang kita konten kemudian itu memudahkan tamu-tamu kita untuk mencari saluran kita jadi hashtag itu kayak hukumnya wajib gitu ya kalau misalnya dalam Instagram itu hukumnya wajib gitu ya nggak boleh lupa bayangkan kalau misalnya nggak ada hashtag saluran kita nggak akan terbaca sama si follower kita atau misalnya lain gitu ya jadi sekarang saya di Solo pengen cari salon Solo murah banget nah yang sering yang sering pakai hashtag itu pasti akan ketemu cuman ya pak ya ada nggak ya pakai salon Solo murah banget gitu loh oh nggak ada biasanya begitu ya kalau pe-provo ya bikin promo salon Solo murah banget gitu nah hashtag-hashtag itu yang akan membantu saya gitu sebagai user untuk mencari salon kemana-mana nah sebenarnya rumus sukses untuk Instagram itu gampang banget gitu jadi mungkin tadi udah konsisten ya melakukannya nah IG story perhari jadi sebenarnya cukup satu kali aja IG story kalau perlu ya apa-apa kalau misalnya setiap treatment gitu ada coloring hari ini bikin story kemudian kalau ada smoothing bikin story makan bikin story jangan kalau untuk IG apa namanya IG bisnis yang personal-personal itu tolong ditinggalkan jadi kalau bisa kalau saya boleh saran Instagramnya dibikin dua aja yang personal sama yang bisnis nah kemudian tiga kali IG feed per minggu jadi sebenarnya sih nggak susah-susah banget ya untuk kita upload di Instagram jadi cukup tiga kali kita upload di feed itu ya untuk Instagram so ini adalah sebenarnya rumus sukses Instagram dengan teman-teman menjalankan satu kali IG story perhari kemudian tiga kali per minggu untuk feed itu pasti follower teman-teman akan akan naik percaya 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 nggak bu percaya percaya nggak bu percaya percaya nggak bu percaya orang yang dilakukan belum percaya gitu ya jadi itu harapannya dengan teman-teman sudah tahu ini tadi buat tadi bilang kom simen konsisten konsisten gitu yang paling penting itu konsisten untuk selalu upload Instagramnya ya oke nah ini tadi saya sudah jelaskannya sih untuk mendapatkan Instagram feed yang baik gimana Mas Sumarsono Halo foto kreasi atau produk terlihat jelas tidak terpotong yes kalau kalian itu kalau update itu fotonya jangan terlihat jelaskan yang yang digunakan untuk menciptakan Instagram feed yang baik itu ya pasti foto kreasi atau produk atau service itu harus terlihat dengan jelas tidak terpotong dan pasti untuk di background jadi ya maksudnya di belakangnya itu teman-teman juga harus clear area jangan nanti pas posting ada handuk di belakang di gantung gitu ya ada apa namanya ada cape jadi message pada saat teman-teman ambil konten itu pastikan di area belakangnya itu clear seperti itu kemudian deskripsi konten yang lengkap nama produk kemudian nama loom nama teknik yang digunakan nah pertanyaannya makanya konsisten kan lebih banyak posting color atau text oh wedding wedding oh jadi lebih ramai wedding oke yang sering color ini salon yang color siapa? ibu ini gitac itu makanya makanya nah kira-kira kalau ibu bikin content color gimana caranya biasanya produk nomor 1 bukan nomor 2 dan produk nomor 1 nomor 1 jadi 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 Oke, saya melihat hasil kreasi dari Salon mana Bu? Maaf, debut Salon dari Mojo Solo. Saya melihat hasil Instagram itu bagus banget gitu ya. Nah, Ibu kemarin mungkin posting tahun lalu. Saya datang nih ke Salon Ibu tahun ini. Kira-kira, Ibu ingat nggak itu formulanya pakai apa? Pakai apa? Dokumentasinya. Dicatat Ibu? Oke, berarti Ibu punya database untuk kamu kelakarin Ibu ya gitu ya. Nah, mau ke Ibu yang paling simpel? Mau dong. Nah, teman-teman pada saat coloring, dia sekonsisten mungkin untuk menaruh formula yang teman-teman buat di feed. Kenapa? Kira-kira kalau saya suruh teman-teman isi formula di page-ennya? Keberatan nggak? Yang ngomong keberatan siapa? Oke, ini kayak gini ya, kayak apa-apa ya? Kayak berhubung-hubung. Enggak sih, sebenernya nggak jadi sedia. Oke, kira-kira yang merasa keberatan misalnya formulanya kita taruh di feed? Satu doang. Dua ini dua. Mana? Dua berondok-berondok kalau misalnya gini. Ada lagi? Yang ini dong, gitu loh. Kalau disini, ya. Disini ada dua, disini ada satu. Disini, keberatan ya mbak ya? Kalau misalnya kita skala, kemudian formula yang kita share ke korang, nggak keberatan? Beneran. Keberatan. Keberatan. Beneran, keberatan. Coba kita nanya, keberatannya kenapa? Wow. Iya, bener. Karena yang muda mau mahal ya? Terus. Jujur, itu tuh ada rasa kayak waktu dicotong. Apa ya? Ya, sayang aja. Maksudnya kalau masalah kalau mula itu buat konfungsi itu kayak gini. Ada mungkin ya? Ya, gampur ya itu soal-soalnya. Ingat. Dan pokoknya itu mahal, Shay. Hari ini tinggalin atau masalah udah berapa juta ilang gitu ya? Hanya untuk mendapatkan ilmu. Untuk mahal ya, Shay. Ada lagi yang saya tadi disana kayaknya ngomong-ngomong keberatan gitu. Ini salah satu contoh aja ya. Mbak siapa namanya, mbak? Mbak siapa namanya? Dari, mbak, dari Salo Bantang, Salon Debi, di Solo juga ya mbak ya pasti ya? Boyo Lali, Boyo Lali, mbak, agak jalan juga kayak gini. Bagaimana? 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 Ayo, pokoknya gitu deh, mbak. Ya, akhirnya tadi kan mbak merasa kayak, aduh keberatan banget nih kalau aku halarin itu seafor mulanya aku share ke review. Kenapa, mbak? Cuma privasi. Jadi kita langgasi untuk bu, ya kita yang tahu. Oh, kita anggap ayah mulanya gitu ya. Share ya. Ada mana berapa? Pakai produk apa? Di mix apa? Enggak? Itulah ya, Boyo. Nah, itu tadi teman-teman yang merasa keberatan kalau misalkan formula yang kita tentukan di? Instagram. Yang enggak keberatan? Apa? Oh, yang anggar ringan. Ya, ibu hidup. Itu udah berat ya, ibu. Jadi kita anggaran aja, Boyo. Ya, tadi mbak Nipik katanya gak keberatan. Kenapa mbak? Karena apa yang ditanya itu harus kita share. Apa namanya, ilmu itu tidak harus kita pendam. Jadi, meskipun sama-sama kita usahanya sama. Tapi rezeki sedikit bener. Enak banget kan. Oke, mbak kak beratan ya kalau mbak mau di-share. Ya, datang pahala ya pak ya. Kira-kira kalau mas Chandra hari ini save formula, keberatan gak teman-teman? Enggak. Kok gitu? Enggak. Kenal buka? Enggak. Kan rahasiannya mas Chandra. Ayo. Kalau kira-kira nanti teman-teman ini tadi udah lihat di-share lu kan ya. Kalau mas Chandra gak posen, gimana? Enggak. Kalau mas Chandra keberatan. Enggak. Enggak. Iya, enggak. Iya. Enggak tau. Iya. Iya, yang udah. Iya. Yang udah bisa, yang udah profesional. Iya. klien juga kan gak nanti ya mau dia pake perbandingan berapa bodoh anak tapi gue dapet, gue modelnya ini itu tangannya siapa dan kadang-kadang kan kalo kita percampurannya kurang-kurang pas juga kadang-kadang warnanya kita bisa lebih betul, teku tangan dong dengan mas siapa poling dari Salop Rudy Habisuato disini tapi jangan kaki atau? jangan kaki oke terima kasih bahwa saya ingin tadi teman-teman mungkin sudah tapi saya akan kasih tips dan trik aja kenapa sih kita harus selalu mencatat formula yang ada di kisah berita 1 tadi merupakan satu catatan jadi ketika tadi klien kita datang mungkin kita buat kreasi kita tahun 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 281 berani lahir bu saya udah lahir dulu bu misalkan ya misalkan tau 10 tahun yang lalu terus tiba-tiba muncul lagi tuh value-nya trend lagi tuh kan biasanya sekarang selalu seperti itu ya bu mungkin 2 tahun lalu bisa trend lagi di saat ini dia pengen tau tuh mbak saya pengen hasil pengen look yang seperti ini ya mbak buat nah kalau misalnya catatan ibu hilang asal jangan ingatan yang hilang bu ya kira-kira gimana secara mudanya ya salah satunya dengan buka lagi tuh misalkan oh iya gitu ya saya lihat oh iya formulanya ini abc tip dipakai produk apa abc jadi tau gitu ya jadi untuk sebenarnya sih balik lagi ke diri kita tadi salah satunya di antara temen-temen kira skillnya semua sama gak? beda beda tangannya sama gak? beda beda jadi pasti juga pada saat temen-temen melakukan coloring juga kondisi rambutnya juga beda 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 jadi kembali yang ujung gak apa-apa ini saat ini masih diberatan tapi itu apa namanya buat notice kita aja sebenernya mengingatkan krimi ada kita lagi kalau misalnya produk itu yang sudah pernah pakai dan kita tahu semua formulanya seperti apa nah kemudian nih ajakan ke konsumen yang jelas atau disana nanti temen-temen yuk kesalam sekarang yuk gitu ya jangan kesalam di rumah gitu ya kalau mungkin pada saat pandemi gitu ya banyak klien-klien kita yang melakukan kayak coloring sendiri smooting saya sendiri gitu ya akhirnya datang lagi nih mas apa namanya mbak smooting dimana saya smooting sendiri mas betul lo ya gak tesam gitu ya 3 hari udah krimi lagi nah kemudian memulakan hashtag nah ini tadi yang saya bilang hashtagnya merupakan hukum wajib di instagram jadi ini kayak ibarat guideline atau misalnya arah jadi ya saya mau cari tripper dimana kemudian saya pengen cari salam kalir dimana itu cukup pakai hashtag seperti itu nah kemudian kalau misalnya lebih dilihat lagi banyak orang terutama di dunia hair dresser teman-teman bisa tag headstrand ID kemudian tag metric ataupun biolat seperti itu jadi oh iya ini pakai produk-produk matrix gitu ya bukan pakai produk mix ya bu ya dengar oke nah itu tadi untuk instagram feed yang baik nah ini kemudian instagram story yang baik hampir sama dengan instagram feed jadi untuk konten itu fotokrasi harus terlihat jelas dan tidak terpotong jadi looknya seperti ini gak ada yang setengah-setengah ataupun terpotong gitu ya kemudian deskripsi konten yang lengkap nama juga harus lengkap kalau look nama teknik yang digunakan supaya itu kita ini pakai look yang seperti apa sih tekniknya apa gitu ya makan pelting atau misalnya nah kemudian tadi ajaran masukin ini bertemu dengan hashtag nah ada dua hal penting dalam membuat konten yang pertama adalah konten is a king konten itu adalah rajanya gitu ya jadi ciptakan hasil foto yang menarik semenarik mungkin dan seprofesional mungkin untuk menarik untuk salon klien anda gitu ya jadi bayangkan kalau misalnya konten yang tidak konten kita buat itu tidak menarik akan ditunggu gak untuk next dilihat lagi gak mungkin ya bu kan kontennya gitu doang di barat kayak misalnya Alambehtura ya bu ya Alambehtura gitu ya kontennya menarik gak? kontennya menarik gak? siapa yang follow Alambehtura? saya ini ibu-ibu biar bersih ini nah kalau misalnya gak betul itu ya kontennya bukan konten kontennya kita tapi beritanya kan ibu ya ada berita positif ada berita mereka gitu ya jadi ciptakan hasil foto yang menarik dan profesional kemudian context is everything jadi pastikan kontennya itu selalu relevan dengan kliennya gitu ya jadi contohnya konten kita itu konten smoothing gitu ya jadi kalau smoothing itu mungkin kalau dilihat ada mungkin yang warnanya habis di color kemudian hasil warnanya itu gak rata misalnya gitu ya ini sebenernya kontennya apa sih? color atau smoothing? jadi so make sure lagi untuk caption-caption itu digunakan kalau misalnya smoothing ya sebut aja dia smoothing smoothing jadi orang oh ini smoothing pantasan dia hanya untuk menunjukkan teksturnya seperti itu kemudian jadikan kreasi yang dibuat dapat dimenerti gitu tadi yang saya bilang ketika captionnya ini hasil kreasi coloring atau hasil smoothing nah kira-kira di kolom A atau kolom B menurut teman-teman konten yang baik untuk dipotos yang mana? A grup sini A grup sini? A sini? A yang di ujung? A grup rambut A A juga yang di ujung? A oke kita lihat ya jadi bener ya teman-teman kita semua kita tahu nih bahwa konten yang menarik itu adalah seperti yang ada di gambar kenapa? nah nah kalau yang di A ini dia memperlihatkan hasil kreasinya dari rambut dari berbagai sisi depan eh dari belakang kemudian dari samping kemudian fokus hanya pada hasil kreasi kreasi ataupun model nah kemudian gunakan background yang kontras dan lighting yang jelas jadi tidak terlalu terang ya dan tidak terlalu telap kalau misalnya salon gunnya ring light boleh dipakai tapi kalau nggak punya beli beli jangan beli sebenarnya cahaya alami itu ada 2 ribu gitu ya jadi kalau misalnya nggak ada ilan ya sudah sudah luar beli luar beli tapi bayar dulu nah yang di sampingnya adalah yang yang dilakukan lighting yang terlalu terang nah kalau terlalu terang akhirnya jadi apa kayak signing gitu ya nah signing kemudian angle fotonya terlalu jauh jadi tidak fokus kepada hasil kreasi nah yang ketiga biasanya yang sering banyak dilakukan adalah filter bagi mau pakai filter aplikasi filter enggak oke jadi diharapkan pada saat kalian ataupun apapun itu jangan menggunakan filter-filter wajah boleh di filter tapi hanya kreasi tidak boleh gitu ya oke ini adalah salah satu tips membuat konten yang baik ini boleh di play mas di klik di gambarnya oke boleh di klik yang satunya lagi oke boleh di klik yang satunya lagi ini adalah salah satu angle untuk ambil foto yang saling di atas tapi di jadar dengan handi angle nah ini perbedaannya pada saat pakai clips dengan pakai kita pakai clips ini juga salah satu contoh angle untuk ambil foto jadi rambutnya itu di apa namanya itu dijadukan ke arah depan ini terima kasih ini terima kasih 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 jadi maksimumnya 50 tidak terlalu banyak hashtag push sampai bawah nanti hashtag semua kemudian hindari list hashtag yang selalu sama karena nanti dianggap spamming oleh Instagram jadi kalau mau menggunakan hashtag itu jangan di copy paste ya jadi selalu diganti-ganti karena kalau di Instagram itu dia kayak spamming jadi gak akan kebacaan seperti itu jadi mungkin rutin itu ganti-ganti hashtag ya nah ini gimana sih caranya mendatangkan lebih banyak lain kesalahan Anda, jadi caranya gimana nah caranya tinggal teman-teman menambahkan link di biodata teman-teman gitu ya, jadi kalau disini teman-teman itu bisa melihat, tinggal dibuka aplikasi Instagramnya, kemudian ke buka halaman di profile, kemudian klik edit profile, nah ini teman-teman bisa menambahkan link di biodata nah ini setelah teman-teman buka nanti seperti ini, nah nanti tinggal teman-teman masukin link WA.me atau website Anda, kalau misalnya punya WA gitu ya, supaya tamu kita langsung bisa kadang-kadang kan kita kalau misalnya nge-DM sesuatu yang kalau tidak bisa, itu gak kelihatan tapi kalau udah ada link WA-nya itu bisa langsung customer kita bisa langsung klik gitu ya, ataupun kalau disana punya link website, gitu ya misalnya teman-teman ada website kita masukin nah kemudian hasilnya seperti ini nah ini akan memudahkan maspapak kita mencari soal kita nah kemudian untuk menambahkan link di IG story nah sekarang di Instagram itu sudah, kalau dulu kalau kita menambahkan link di IG story itu harus, kalau kita harus lebih dari seribu tapi follower berapa pun sekarang link itu bisa dimasukin di IG story nah caranya bagaimana jadi teman-teman tinggal klik kita pakai sticker yang ada di atas layar pada saat teman-teman mau bikin konten di IG story kemudian nanti tinggal dipilih aja nanti ada krim link gitu ya di akun di sticker-nya kemudian tinggal masukin aja link yang teman-teman misalnya tipe-tipe punya link website atau misalnya punya link apa namanya bisnis online juga bisa di taruh disini nah kemudian itu bentuk akan seperti ini atau misalnya mau bikin link reservasi itu bisa langsung jadi nanti kalian kita bawa ke reservasi ini cukup link-link ini aja dia bisa langsung ke reservasi pesawat tuh gampang kan ya gampang nah tadi teman-teman sudah melihat gitu ya materi-materi kemudian teman-teman sudah tahu bagaimana kesempatan yang menarik gitu nah sekarang teman-teman punya kesempatan nih untuk membuat konten sebagus mungkin kita guna bawahnya dan teman-teman bisa menyenangkan harian kompetisi 50 ribu gitu ya kita akan pilih 5 orang dari teman-teman caranya buat konten semenarik mungkin di Instagram kemudian di upload ke terima kasih 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 jadi semuanya di aplikasi ngambilnya tegak lurus aja, itu akan memperdepan kita kerja kalau kita ngambilnya rata, lama sekali aplikasi di pangkal aja dua sisi atas apa namanya, luar dalam semuanya diwarnai silky, kamu pernah kena mobil cukup simple kalau kita ngambil pangkalnya misalnya, gak perlu jepit-jepit dari bawah naik lagi, naik lagi lama jadi dari sini belakangnya juga sama langsung, langsung, langsung kita akan cepet banget kuncinya cuma satu jangan pakai kuas yang hitam yang kecil segini ya, yang kuas jangan berjulu banget itu hanya aksesoris aja di salon pakai, cari kuas yang gininya lebar itu akan cepat kerjanya tapi kalau pakai kuas yang hitam yang itunya cuma segini dibaliknya sisir itu kita asing nisir tapi gak asing uas makanya warnanya gak ada ya jadinya oke, setelah kita aplikasi di pangkal gak usah tidak waktu kita langsung aplikasi di bagian tengah ke ujung bagian tengah ujungnya seberapa rata-rata kalau kita bikin ke multimel bagian tengahnya itu harus berada di bawah hidung kliennya kita karena biasanya lebih menunjukkan harga di sini jangan hanya secuil di ujungnya aja jadi katokannya adalah hidung klien kita ke bawah tapi kalau mas, kalau klien yang mau dari rambutnya segini gimana? ya, kiri dua warna aja tanggal serta-terta ke ujung jangan dikasih pakai tiga warna jadi, kita dikasihnya di sini jadi, paling tidak dua bagian dua per tiga itu adalah warna yang terang segini, lakukan sama semuanya sampai selesai dulu setelah selesai, baru kita aplikasi di bagian tengahnya jadi, misalnya pakai 5.1, pakai 12.1, bagian tengahnya pakai 7.1 kita aplikasi di bagian tengahnya nah, setelah di aplikasi gunakan jempol sama jari kita lakukan blend di perbatasannya nah, di setelah perbatasan kita dikit-dikit gitu supaya warna pangkalnya beremulsi dengan warna tengahnya warna tengahnya beremulsi dengan warna ujungnya jadi, pas sudah selesai jangan geradasi yang natural banget dari gelap, ke terang, ke terang, ke terang, ke terang semakin ujung, semakin terang aduh, ribet banget ya, mas, kalau tiga warna pasti, pertamanya pasti ribet tapi, kalau putih sudah terbiasa bikin lama-lama akan terbiasa boros gak kalau pakai tiga warna? boros tapi, gak terlalu boros karena apa? kalau kita pakai satu tubel ini satu kepala, misalnya 90 mili ya, jangan keluar 90 mili di pangkal 90 mili di pangkal 90 mili di pangkal, 90 mili di ujung nah, itu namanya boros tapi, 30 mili di pangkal kita keluarkan, di mana ada satu kemudian, kita keluarkan lagi misalnya, 45 mili di tengah ke ujung sisanya, di bagian tengah jadi, miligramnya sama tapi, warnanya berbeda-beda makanya, kita harus koleksi warna yang banyak supaya memenuhi kebutuhan pelajaran kita aplikasinya simple setelah selesai begini semuanya kita cukup biarkan 30 menit baru kita berhasil cukup mudah? mudah banget mudah banget itu bisa terjadi kalau teman-teman pulang dari sini praktek karena kalau gak praktek ya, gak akan jadi mudah jadi, apa namanya mencoba mencoba misalnya, coba dulu ke klien misalnya, perukul atau kepala bikin depannya dulu habis depannya kliennya suka tambahin ke belakang terima kasih, Sylvie oke, nah untuk aplikasi warnanya mungkin teman-teman ada yang kurang jelas atau mau sharing boleh? oke wan, tolong dibantu selamat siang, Kak halo mau tanya untuk kalian seperti itu kalau misalnya dari rambut yang horny gimana? oke diberikan siapa? kalau salonnya mana? Clara, salon di Solon oke nah nah, itu banyak banget terjadi kadang-kadang tamu itu menganggap toning itu bukan warna padahal toning itu termasuk kategori pewarnaan jadi cara yang paling tepat adalah kita pertama kali yang akan ada namanya konsultasi kita harus mengungkap banyak apa yang sudah dimasukin klien itu perangkutnya kita jangan biasain kita bertanya ke klien kita adalah Kak sudah berancar hitam atau belum? kadang-kadang kita itu terkespek sama pertanyaan kita Kak, sudah pernah diwarna hitam atau belum? oh, belum pernah akhirnya kita warnai sudah diwarnai terangnya di pangkal doang 10 cm ujungnya gelap pas kita tanya katanya belum pernah diwarna hitam iya Kak, gak pernah diwarna hitam tapi 10 bulan yang lalu diwarna dark brown kalau kondisi begini yang salah siapa? kalau kita yang bertanya karena pertanyaannya adalah warna hitam padahal tamunya pakainya dark brown kamu itu kan gak tahu dark brown itu sama dengan hitam nah, jadi cara kita bertanya kita adari Kak, sudah pernah diwarna atau belum? nah oh, sudah 6 bulan yang lalu tapi jangan bertanya misalnya kliennya rumput-rumputnya hitamnya segini ujungnya sudah coklat Kak, sudah pernah diwarna atau belum? kalau aku tamu ya langsung pergi gak jadi servis sepertinya enggak banget ya udah tahu ada warnanya yang mencintai nah kayak kasusnya kayak Kakak yang disini nah rambutnya makalnya sudah jelat sungginya dihutam jangan ditanya Kakak sudah pernah diwarnai langsung dia pergi pertanyaan kita balik Kakak kira-kira udah 8 bulan yang diwarnai agamanya jelas ini kayak tukang sulat kok tahu ya padahal aku gak kalor disini padahal kita cuma sambil beraka-raka 1 cm, 2 cm, 3 cm, 8 cm 8 bulan tapi perspektamunya makanya salurnya pinter banget ya bisa tahu ini berapa bulan jadi dari cara kita bertanya itu kita sudah terlihat bagus apa gak salurnya depan namunnya kita sudah pernah gak diwarnai tadi oh udah pernah oke warnanya apa dark brown karena kalau dark brown itu adalah penglihatan bekasnya sudah berapa lama 8 bulan berarti 8 bulan oke 8 bulan berarti ini 8 cm dari angka berat kena hitam apapun warnanya apapun jenisnya kalau sudah pernah diwarnai dengan rato lima ke bawah itu harus di blitz meskipun tadi meskipun tadi di bilang toning meskipun di beli bilang hermene pokoknya kalau warnanya dia menggunakan oksiden itu akan bertahan lama di rambutnya kita jadi mau gak mau harus di blitz jadi meskipun hanya di toning meskipun hanya di apapun namanya kalau kewarnanya dia menggunakan oksiden harus dibuang warna yang terlebih dahulu dengan cara di blitz menjawabkan kalau misalnya untuk warna yang terang misalnya dia maunya ujungnya yang grey terus dia pernah di hitam sama jangan pernah kita bisa memberikan jawaban iya kalau di krayat kita sudah kena aku warna sebelumnya kalau katanya warna grey jadi dimudian saya akan kelihatan batasnya atas atau bawah karena ujungnya udah dipandai capron jadi itu sama halnya kita kerjakan suatu hal yang susah banget didapetin kenapa kalau sudah kena di warna gelap atau hitam susah banget di apa namanya di warna dengan warna abu-abu yang pertama tipen rambut asli kita adalah hitam hitam itu tipenya adalah merah yang pekat makanya kalau rambut hitam kena matahari orang-orang rambut saya kemerahan padahal itu adalah pigment warna asli kemudian dicat dengan warna hitam warna hitam itu pigment utamanya juga merah merah ketunggu merah di rambutnya kisah karena merahnya benar-benar merah yang kade ketika kita blip sekali dia baru jadi orange kita blip lagi masih orange kita blip lagi masih orange susah banget untuk jadikan warna blur itu kesusahan jadi mendingan kalau aku ada customer yang sudah dibuangin dengan warna-warna gelap apalagi sudah sering kalau ingin warna gray aku tolak daripada apa namanya sia-sia kita kerja karena pigmentnya berbesar biasanya aku alihkan ini yang bisa dipakai warna beach warna beach atau warna uber karena warna beach itu dia karaku sama yang STD gak yang krim banget cukup menjawab terima kasih karaku oke warna gray itu akan bagus banget didapetin kalau rambutnya jirci berapa kali ya biasanya antara 2 atau 3 kali kalau cara bikinnya seperti itu kalau blipnya 2 kali itu gimana jadi nah keren banget pertanyaannya kalau kita di foil ngeblisnya 2 kali gimana caranya kalau kita buka kita cuci milihnya susah nah jadi kalau di foil kita ngeblisnya 2 kali ini teman-teman buka foilnya kemudian bisa dibantu dengan ada bagai cara kita bisa diambil dicelupin di mangkok dibersihin blisnya atau cara yang kedua dilap dengan andung atau tisu sampai bekas blis selamatnya sudah hilang ya kan baru ditimpa blis yang kedua air dingin aja begitu pula kalau teman-teman ini misalnya ngeblis udah selesai ini dari pangkal sampai ujung dari pangkal dari sini depan belakang semuanya sudah selesai biasanya kita tinggal dulu tunggu ya kak 30 menit kayak gitu kalau aku biasanya kalau udah selesai sampai di atas aku ulangi lagi bagian bawahnya karena bagian bawahnya kan udah 30 menit lebih jadi tunggu lagi bawahnya kita emulsif kita ratain sampai ke atasnya selesai baru tunggu 30 menit seperti itu jadi kadang-kadang kalau bias pertama itu suka gak rata kalau gak rata kita diambil karena setelah gak rata tapi kalau udah gak rata kemudian kita ulangi lagi tambahin lagi itu akan jadi rata dia gak boleh irit kalau pakai bleach nah ciri-cirinya irit apa gaknya adalah ini kita udah foil kita udah dilangi 30 menit kalau foilnya di dalamnya adalah kering berarti produknya kurang kalau 30 menit bleachnya masih kelihatan rambutnya masih lembab berarti bleachnya cukup jadi jendingan bleachnya cukup tapi 2 kali sudah selesai daripada kita irit sampai nge- bleachnya ada yang 5 kali gak ada yang 4 kali seperti itu sama aja ujung-ujungnya produknya juga lebih boros waktunya banyak kebuang cukup menjawab cara itunya itu tadi yang kedua kan dibasahin dalam keadaan basah ditimpa bleach lagi daripada lembab jadi kalau kita misalnya celupin di anduk di air dilap dulu dengan anduk kalau ada hilang lembab-lembab langsung di bleach lagi seperti waktunya seperti biasa sama pastikan pakai 6% oke oke thank you oke kelihatan secara bleach ada yang mau disampaikan tadi dari satu dari belakang tadi dari ibu yang ibu jangka merah dulu ini 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 ibunya dulu jadi tadi udah akan nanti nanti kakaknya yang terakhir kalau mau tanya tentang kekurangnya untuk oksiden sama warnanya itu perbandingannya berapa gitu dan untuk adonannya 1,2,3 itu pakai oksiden berapa aja 6 berapa persen berapa persen yang itu oke dengan ibu siapa boleh kenal ibu mariatnya salurnya dimana ibu di mbak nyanyar oke mbak nyanyar itu solo ya oke nah pertanyaannya adalah nah kalau di salon pastikan kamu punya pibangan yang pakai kira-kira karena kalau kira-kira itu ya kira-kira jadi kira-kira enggak banyaknya kira-kira enggak jadi karena apa di tubuh pewarna ini sudah ada ukurannya sebenarnya tapi kan kalau kita keluarin misalnya 30 mili belum tentu adonan tangan kita pas di tengah-tengahnya misalnya bisa jadi kurang bisa jadi lebih kita keluarkan oksiden di kelas ukur misalnya kita keluarkan 30 mili pas 30 mili kan enggak semua ketua kan enggak semua ada sisa yang dikelas ukur dan sebagainya jadi paling tepat adalah pakai timbangan digital timbangan digital itu kalau teman-teman mencari paling tepat di topo roti karena sebenarnya timbangan roti jadi itu ada gramnya jadi kalau so color keluarkan dulu colornya 30 mili kemudian baru kita nolkan kasih lagi yang oksidannya adalah 45 mili minum waktu terbanding satu setelah jangan kita tuangkan aja turun dimankot kasih oksiden diaduk masih terlalu kental tambahin oksiden diaduk lagi kok terlalu cair yaudahlah investasi kalau kita mau color adalah timbangan investasi kalau kita mau putih adalah putih jadi timbangan itu terimakas kemudian untuk oksidannya dari tanggal sampai ke ujung dan ujung karena kita sudah dibleach semuanya pakai 6% cukup menjawab satu lagi kakak yang di belakang sebelum masuk disesi yang kedua misal klien itu mempunyai warna ugan oke ugannya itu gak rata tetapi dia pengen dibleach terus habis itu dia pengen kubri nah itu bagaimana jalannya oke nah satu yang paling penting adalah kalau kalian mewarnai uban kuncinya adalah dia ingin menutup ubannya atau mewarnai ubannya karena kalau menutup ubannya berarti antara uban sama arbut hitamnya harus sama dan itu hanya bisa didapati dengan warna yang levelnya 5 kebawah gak ada ceritanya mau warna terang tapi ubannya tertutup karena uban itu yang dibutuhkan adalah pigment yang banyak pigment yang banyak itu ada di warna yang levelnya rendah jadi hanya di level 5 kebawah itu mau warna apa aja sampai sekarang yang bisa menutup uban adalah warna-warna yang nanti gelap tapi kalau dia pengen fashion color gak berdiri dengan ubannya kita pakai teknik yang biasa kalau mau di lombri berarti berjumnya yang di iblis kalau mau di high red ya kita gak usah milih-milih karena susah milih mana yang urban sama enggak jadi tergantung dari teknik tujuannya dulu itu yang paling penting berarti secara otomatis warna urban sama yang warna tadi itu gak rata betul kalau dia tujuannya pengen fashion color tapi kalau dia pengen coverage sempurna ya kita pakai warna yang level 5 ke bawah tapi resumnya warnanya lebih gelap maksudnya selalu nafas oke yang terakhir apa sih yang disini dong kenapa disini anten banget ya oke wan bidang sebelah sini sebelum masukin sesi yang pentingan awan boleh bantu aku siapis mana kin yang disana oke ya kak boleh itu kan di praktekin di manajin ya yes betul seumpama di orang itu kan beda yes karena rambutnya banyak amat penting sebenarnya dari samping sini berdiri terus itu gak dicek udah dicek lagi lurus gak perlu dicek yang paling penting adalah tadi pengambilannya satu senti kalau kita merasa rambutnya banyak berarti luar sama dalam yang diwalesin itu sampai full saya miring terus itu sampai sini yes terus sebenarnya itu teknik supaya kita lebih cepat aja kerjanya kalau misalnya belakangnya tempat itu perasa lebih baik ini dibagi dua bawah sama atas kalau samping coba sekalian kita harus mencoba sesuatu yang baru aku dulu juga sama lurus lurus pas liat ini kok cepat biasanya kalau aplikasi pangkal aku tuh butuh waktu kurang lebih 20-30 menit kalau yang lurus lurus tapi dengan yang berdiri itu 10 menit itu sudah selesai berdiri biasanya lurus terus dicek berdiri gitu loh ya jadi langsung diambil langsung ke belakang selesai coba nanti kalau lihat jadi kebiasa akan lebih mudah kuncinya cuma satu tadi puasnya harus lebar tebal berarti pengambilannya lebih kritis aja jangan terlalu tebel ini ya kartingannya oke wan boleh disemprotin air mas Sandra ya boleh nanya tentang produk boleh oke oke clear itu sebenarnya ada lifting up jadi clear itu adalah pewarna apapun produknya ya pewarna high lifting tapi gak ada pantulannya jadi kalau sekarang misalnya 12.0 atau wonderless clear itu sebenarnya hanya menerahkan warna rambutnya tapi gak ngisi pantulan jadi terjadi warna jadi kuning jadi apa itu adalah yang bersisa jadi tidak membuang warna ya dia membuang pigment aslinya jadi misalnya dia akan ditanya merangi kemudian dikasih clear dia akan naik aja tapi kalau dikasih misalnya 12.0 dibanding dengan 12.3 kalau di akhir kasih 12.0 dia hanya diterangin aja dan dimasukin pigment warna jadi 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 dia tidak membuang pantulan warna tidak membuang pantulan warna membuang pigment warnanya aja tidak mengisi pantulan warna tetapi kalau kita menggunakan 12.3 dia di plus ngisi pantulan 2 makanya 12.0 akan lebih terang dibanding 12.0 oke clear itu bisa dicampur gak? bisa bisa ya untuk misalnya pakai 7.3 mau lebih terang lagi bisa di make dengan clear oke nah selanjutnya 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 aku kenalkan dulu apa namanya apa tadi model-model pakai warnanya apa wan sampai basah wan oke tadi kan penasaran nih pakai warnanya apa aja aku panggil modelnya dulu halo modelku terima kasih terima kasih terima kasih menonton ini jemben 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 itu adalah perbanuan antara warna ash sama warna gold jadi ini lagi sekarang banyak banget diminasin jadi ini pangkalnya kemaranya pakai so color 6.18 kemudian tengahnya aku pakai 12.1 mix 98 35 kemudian bagian ujungnya adalah 12.1 mix 12.35 kondisi rambutnya adalah dari sini sampai ke sini adalah virgin ini kelihatan banget coklatnya ini bekas dark brown jadi kalau kita lihat nah ada garis di sini adalah bekas dark brown nah dan yang yang aku pakai adalah apa namanya tadi di sini pakai hair dryer kemudian aku gabung dengan weird makanya kalau teman-teman lihat di sini kelihatan ada hair dryernya yang tinggi ada yang di sini lebih-lebih membaur jadi ada yang tinggi ada yang rendah ini akan lebih natural jadinya oke thank you nah model kedua nah model kedua ini looknya dari ginger ginger itu warna-warna adalah kuper warna hangat oke 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 ini rambutnya asli ikal oke oke ini jadi kalau ini kemarin kalau rambut ikal kita pakai tingsilet atau kita pakai apa namanya air tas akan susah banget kalau nggak dicatot terlebih dahulu iya jeninya kalau model kali ini karena aku pengen rambutnya untuk ikal jadi aku pakenya adalah dengan wave jadi pakai wave aja natural setelah selesai semuanya tangannya pakai 462 dan so color juga kemudian aku blending dengan 8.4 jadi hasilnya seperti ini untuk rambut ikal akan bagus dengan warna-warna hangat oke thank you model kedua selanjutnya nah kemudian selanjutnya ini adalah smoky plump smoky plump itu pantulan warna-warna dingin tapi sedikit mendekati warna hangat oke nah kalau ini kalau ini semua pakenya adalah apa namanya kemarin apa namanya ini ini lah semua ditambah nah kemudian pada bangkarnya coklat 3.26 kemudian dari tengah keujung karena pakenya pendek aku cuma pakai 2 warna tengah keujung pakai 12 atau clear 12 atau clear aku mix dengan 5.28 satu barik satu sehingga terlihat kalau hanya pakai 5.28 jadi akan kumuh banget tapi karena di mix dengan clear umumnya jadi lima setelah seperti ini oke thank you nah teman bisa coba nanti di rumah bisa make banyak warna nah yang terakhir nanti model putihnya kayak model yang terakhir yaitu bawahnya rata tetapi di radaan layarnya modelnya seluruh simple banget model kedua tetap namanya silvi karena mukanya sama gak ada bedanya silva silva oke silvi boleh juga ini awal boleh dibantu take out yang di atas di atas di atas di atas semuanya yang di ya di atas di atas kali yang paling penting dilakukan pertama kali adalah parting karena partying itu mendukung hasil karya kita bagus atau enggaknya. Nah, partingan kali ini cukup mudah banget, partingnya nggak perlu, parting seribu, partingnya cukup kiri, kanan, depan, sama belakang. Karena biasanya kalau keras, saya bilang. Oke, ini kita parting menjadi 12 area. Cuma cuma 6, mau pakai 12. Nah, parting dulu. Oke, kita pisahkan bagian kuncoknya Ini akan mendigin layarnya Terima kasih telah menonton Oke, jadi partai-nya cukup mudah banget Jadi yang pertama kali adalah kita bikin takal muda di atas Jadi kita tarik dari sudut ales yang paling tinggi Kiri-kanan dibawa ke belakang Belakang kuncoknya ada di oksidital atau dihubur-hubur Kita cepat jadi satu Kemudian yang bagian depan telinga kita tarik ke depan Yang bagian belakangnya dibagi dua Di bawah telinga sama di atas telinga Ini mudah banget partainya Oke, teman-teman yang jauh dari T kita langsung ke layar aja Oke, nanti sambil jalan, teman-teman boleh tanya Tapi yang apa-apa ditanyakan adalah Mas, butirnya bariknya apa? Oke, pati aja Oke, nah Apa namanya? Ini adalah telinga guntingan yang mudah banget dijual Karena saya gak akan sharing Dan ikutnya yang kiri-kanan panjangnya berbeda Ada sudutnya, ada apanya Cuma gak bisa diaplikasi di salon Gak bisa dijual Jadi saya sharingnya Bisa dijual dan dapetin uang Buat nanti hari ini teman-teman datang ke sini Udah seharian penuh Cukup tangan dong Pula pertama adalah Kita ambil adalah nor derajat Oke, apa namanya Sesuai kita tarik lurus dulu Sejatunya rambut Oke, biar aku Maaf ya, yang sedikit Di sini aku patahin dulu Teman-teman jangan lihat ke bodinya saya Lihat aja ke layarnya Karena Mengajar kameramen Punting rata aja Jadi ikodasinya dulu Setelah kita kuning rata Buat kolanya Bagian depan Belakangnya dulu Kita masukkan ke bagian depannya Kita turunkan yang kedua Area yang kedua ini Dengan patutan yang ada di bawahnya Kita gunting adalah Graduation 45 derajat Jangan menggunting area yang dibawahnya Sudah kepotong Selamat menikmati Selesai kan Sampai bagian samping kiri selesai Kita tarik kerjantunya rambut Jadi tidak semuanya ke satu titik Jadi kayak Paralel berjalan Jadi ada graduationnya Yang terbawah sampai ke atas Kita lanjutkan Lihat sebelah kanan Oke Sampai bagian selesai Sampai saya kuning Saya masih ada hadiah Masih hadiah ya Masih Oke Menurut teman-teman Nanti siapkan cepat Ya katangannya Apa dapatnya dia yang menarik Apa bedanya Apa bedanya Apa bedanya Graduation sama layak Kira-kira Graduation sama layak Graduation sama layak Kalau menggunting Kalau kamu lihatkan nih Kan kamu diikutin graduation aja Atau kamu diikutin layer aja Kalau layer itu Terap-erapannya lebih tinggi Kalau graduation Itu gak terlalu sih Cuman 45 derajat Oke Itu hasilnya Jadi Jadi Kalau graduation Kita lihat aja Jarinya kita Kalau kita mau gunting Graduation Pastikan Jarinya kita Menghadap ke bawah Kasih dong Gimana sih Jadi Lihat jarinya kita Kita gak usah Kalau di sekolah Kita diajari Angkat 45 Angkat 30 Angkat sambil gunting Kita digun Ini berapa Pokoknya patokannya Kalau kita gunting Graduation Yang efeknya Layarnya tipis-tipis aja Tangan kita Pas butik Kalau ke bawah Ininya Butiknya Ininya Kemudian Arak rambutnya Sama Turun ke bawah Atau maksimal Segini Cuman Segini Pastikan Jarinya kita Kadeknya begini Tapi Kalau kita mau layar Jarinya kita bisa lurus Atau bisa begini Jadi Kalau layar Entah itu Nariknya ke bawah Atau Nariknya ke sini Jadi kita Posisinya harus begini Atau Kalau lebih Berseratnya Seperti begini Jadi Ini Jarin kita Ini kita lihat Semakin Jarin kita Semakin ke bawah Berarti Teratnya Semakin sedikit Jarin kita Semakin ke atas Berseratnya Semakin Tinggi Oke Jadi Kali ini Karena kita Pengen bagian bawah Yang masih total Jadi hanya Pakai Graduation Setelah kita Bagian 1 2 Semuanya selesai Kita lanjut Di area samping Di rambut samping Ini Biasanya Lebih kitis Makanya Kali ini Di rambut samping Aku gak pakai Graduation Menolah belakang Ditambungkan Dari bagian Belakang Bagian samping Bagian telinga ini Cukup Mengganggu Bangkat Kasita bunting Makanya Kalau bagian samping Kita nariknya Jangan terlalu kencang Karena Kalau kita nariknya Kencang Udah kita Kuning rata Pas kita lepas Dipas Di bagian Telinga Ini akan naik Jadi Lebih pendek Jadi Kalau mau aman Bagian samping ini Guntingnya adalah Dibagi-bagi Gunting pertama Di belakang Telinga Kita gunting Raja Kemudian Kita lanjutkan Pas di telinga Kita gunting Raja Jangan terlalu Ditarik Dilanjutnya Di bagian depan Gunting Seperti biasa Pas kita cek Kita tarik Kencang Bagian pas Yang ditelinga ini Akan kurang lebih 2 mili Lebih panjang Tapi Tapi pas Sudah kering Karena naik Dengan Apa namanya Ke bagian Telinga Dia akan jadi Kelantan Rata Kalau kita Duking rata Persis Pas sudah Kering Yang pas Di ujung Telinga Di sini Dia akan naik sedikit Jadi Kelihatan ada Bolongnya Nah Lapan yang sama Untuk area Satu Di sebelah sini Kemudian Nah Bagian Bagian Keluna Kita tarik Tengah Kencang Kendor aja Bagian depan Kita tarik Seperti biasa Jadi Dibagian Jadi Tiga bagian Kita bisa Ukur Kepan Jangan Kalau kita Mungkin Senter Semuanya Bisa Rata Lebih depannya Feksibel Kalau teman Tengah Dengan Efek Lebih Pendek Kita tarik Kedepan Kita dalam Bagian Sudutnya Jadi Lebih Kemang Ada Sekarang Kita Mainkan Yang di area Puncaknya Ini adalah Area Exterior Biasanya Area Inilah Area Jual Belinya Kita Karena Kalau Rambut Yang bergerak Yang bergerak Bukan yang disini Yang bergerak Adalah yang disini Jadi Bundingan Itu akan Bagus Kalau atasnya Itu bisa Bergerak Dengan Dibagang Kondasi Yang Di bawah Yang disini Bagian Puncaknya Kita bagi Dua Di pandan Belakang Bagian Dukangnya Kita Keep Dulu Kalau Misalnya Teman-teman Takut Nanti Pulanya Kepotong Kepotong Terus Yang bagian Bawahnya Dicetik Dulu Misalnya Ini Dibari Kebelakang Kemudian Dihambil Segit Pulanya Sisanya Dibari Sebagian Kepotong Dari Ini adalah Pulau Utamanya Jadi Ada Minggel Kelayatan Tengah Kita Ambil Bola Ini Polanya Kita Angkat Sejajar Dengan Lantai Sejajar Dengan Pertumbuhannya Rambun Jadi Ini Sejajar Sama Di sini Jangan Terlalu Kesini Karena Kalau Kesini Nanti Efeknya Kayak Jamur Atasnya Kayak Banget Sementara Layarnya Tidak Nyambung Kebawah Tidak Lurus Mengikuti Pertumbuhan Rambun Mau di Poin K Atau Mau di Kunti Biasa Boleh Boleh Dari Di sini Kita Bawa Kayak Berasa Mangka Kiri Kanan Bagian Berbagian Berbagian Kanan Udah Bagian Berbagian Kiri Berbagian Terima Sama Kat Kom K K Litt Ber allegiance Bik K K K K K K K K K Widuklah area sini Ingat Bolanya ada di bawah Jangan kebunting Kalau kebunting nanti akan Golong di area tengahnya Rata Graduation pertama Balanya layar yang kedua Kalau kita bikin semuanya layar Sampai di atas, kalau buat robot pendek Di sini akan pendek banget Dan kelihatan tipis Dengan begini Bagian sini masih tebal Gimana untuk bagian puncaknya Sama bagian puncaknya Kita belah sesuai dengan Kama on-line kita Dengan bola yang sudah kita potong sebelumnya Di area puncak Kita sambungkan Kita tarik ini Kemudian yang dipas di Apa namanya Di video opsi di ke depan Biar kita tarik saja di ke depan Karena kalau kita tarik Seperti ini Yang terjadi nanti depannya lebih Jadi kita ikuti Jadi kita ikuti pertumbuhannya Pertumbuhannya rambutnya Kemudian Kemudian tutup bagian depannya Kemudian tutup bagian depannya Jadi semua nariknya adalah Sejajar dengan Biar bagian depannya Yang atasnya yang atasnya Yang atasnya sudah ada pola Bawahnya juga sudah ada pola Kita tidak hubungkan antara bawah sama atas Nah Kita buang di sudutnya Terima kasih Ini untuk area sebelah kanannya Sambungkan Jadi cukup simpel Semuanya kena layar Tapi layarnya lebih Lebih soft Untuk rambut panjang juga Jadi kalau rambut panjang tipis Kita bisa lakukan Untuk bagian depannya Kita bisa lakukan Dengan teknik kita Misalnya mau ada poni Mau lebih pendek Kalau mau lebih Depannya lebih pendek Kita tinggal Apa namanya Tarik ke depan Kita buang sudutnya Jadi apa namanya Teknik ke depan Nah Biasanya kalau teman-teman Habis bunting Dalam kondisi begini Langsung di Dipisin Nah Di tekstur Nah aku saranin Teman-teman blow dulu Setelah di blow Baru di tekstur Karena kalau Dalam kondisi Basak begini Kita tidak tahu Area mana yang perlu Untuk dibuang Atau area mana yang perlu Untuk ditebalkan Atau di dipisin Jadi Pastikan di blow dulu Baru kita Lakukan tekstur Kalau untuk nge-blow Itu juga ada Efeknya berbagai macam Pastikan kalau nge-blow Kananannya Bagian bawahnya Bagiannya disini Kita gunakan adalah Nol derajat Jadi Cukup segini Langsung saya ke bawah Karena kita tidak mau Menebarkan di area sini Tapi kalau di area sini Kita angkat Kurang lebih 90 derajat Jadi Jadi kalau area yang Di bawah Di bawah Pondasi Kita tidak perlu Digit podasi Di pangkalnya Jadi Gak belumnya Cukup Dipres ke bawah Kalau Kemudian Area yang Di Bagian Sini Area yang Paling Di atas Kepuluhnya Ditarik Sehingga Bajar akannya Lebih Bermodul Bermodul Setelah selesai Dibrow semuanya Baru kita Lakukan teksturnya Teksturnya Seperti apa? Satu lagi Tadi Teman-teman Teksturnya Apa bedanya Teman-teman Menggunakan Gunting penipis Sama Menggunakan Gunting tekstur Nah Ini bedanya Jadi Kalau teman-teman Bikin teksturizing Kalau pakai Gunting Point cut Jadi Gunting Pakai gunting Giasa Tapi Di ujung-ujungnya Itu Akhirnya Akan Kepuluhnya Di sebelah sana Tapi Kalau pakai Gunting penipis Hasilnya Akan Kiris-kiris Seperti Yang di tengah Tapi Kalau pakai Gunting Bitre Bitre itu Adalah Gunting Yang Teman-teman Yang Betuknya Adalah Lengkung Bentuknya Bentuknya Ininya Oval Nah Ini Hasilnya Kayak Di ujung Sebelah sana Itu Nggak perlu Diblote Setelah Bitar Itu Ya udah Rambutnya Lebih Nurut Karena Apa Kita Bikin Roga-roga Di dalamnya Jadi Lebih Mudah Apa Namanya Rambutnya Nurut Beda Sama Kalau kita Pakai Buting Teribis Gijit Gijit Kalau Ini Contohnya Aja Kalau Pakai Tutik Pelibis Hasilnya Ujungnya Kayak Nilis-nilis Ya Oke Nah Misalnya Kita Titik Di bagian Tapi Kalau Teman-teman Pakai Bunting Tekstur Atau Sekarang Itu Dibilang Bunting Bibre Teksturnya Dia akan Lebih Natural Karena Dia Isinya Lebih Apa Namanya Dia Ada Roga-rongganya Jadi Lebih Semuanya Kepotong Tapi Kalau Pakai Dibrean Jangan Diceset Jadi Hanya Digerakin Di Jempol Aja Dan Pastikan Dilakukan Setelah Kita Akan Blodray Karena Kalau Di Kondisi Lambut Basah Nggak Akan Kelihatan Seberapa Banyak Yang Sudah Kita Lakukan Oke Nah Apa Namanya Setelah Selesai Semuanya Baru Kita Masukin Adalah Hal Pan Sterling Pastikan Kalau Teman-teman Mau Post Di Instagram Pastikan Di Bluburu Abis Itu Bagi Dikerli Atau Dicatok Itu Hasilnya Akan Berkilu Bama Dibanding Hanya Dikerinin Aja Abis Dikerli Itu Rambutnya Masih Kurang Smooth Kurang Halus Karena Kalau Tadi kan Udah Diajari Gimana Cara Kita Membuat Postingan Dan Sebagainya Kadang-kadang Hasil Warnanya Kurang Bagus Tapi Kalau Kita Stellingnya Bagus Bikin Looknya Bagus Dia Kan Kelihatan Bagus Tapi Kadang-kadang Kita Udah Sampai Ini Warnanya Bagus Semuanya Stellingnya Kita Stellingnya Asal-asalan Pasti Foto Diposting Mereka Nihat Kok Begini Ya Jadi Kuncinya Adalah Kalau Kita Mau Posting Adalah Curling Kita Makanya Kalau Tentu Ya Di Instagram Rata-rata Di Posting Adalah Pasti Pakai Curling Karena Dengan Di Curling Itu Dia Akan Rugi Natural Lebih Berkilau Hasilnya Sebelum Di Curling Di Glow Halus Smooth Baru Di Curling Dan Ingat Pak Kita Curling Jangan Pakai Suhu Yang Tinggi Atau Yang Terlalu Panas Apalagi Kalau Kita Warna-Warna Yang Dingin Nanti Kedua Warkanya Bagus Curling Mentok Di Atas Atau Contohnya Yang Panas Menguap Semua Warkanya Hilang Oke Nah Kalau Kita Mau Curling Pun Kalau Tadi Yang 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 Di Mode-mode Jangan Bikin Curling Yang Sembrong Karena Sekarang Udah Gak Zaman Lagi Keluah Peruntungan 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 Default Juga Kurang Sang Jadi Kalau Teman Mau Perli Apa Namanya Mau Begini Atau Mau Begini Itu Juga Beda Kalau Kita Perlinya Pengambilannya Begini Ini Ini Akan Memberi Efek Adalah Lebih Lebih Berat Tapi Kalau Teman Perlinya Fungsinya Begini Dia Akan Lebih Lose Jadi Kalau Mau Gila Lebih Tricking Kering Posisinya Adalah Lurus Tapi Kalau Kita Mau Lebih Lebih Lurus Lebih Natural Posisinya Adalah Bukan Lurus Kita Mau Up Atau In Misalnya Kalau Ini Kesini Ini Adalah Keluar Pastikan Bagian Sini Masuk Jangan Sini Keluar Semuanya Keluar Nanti Pas Sudah Selesai Begini Jadi Bagian Yang Sebelah Sini Arah Berikutnya Adalah Ini Begini Jadi Sebelah Sini Out Sebelah Sini In Jadi Pas Ketemu Kalau Sebelah Sini Kita Bikin Begini Masuk Ke Dalam Yang Sebelahnya Sini Kita Bikin Adalah Juga Masuk Ke Dalam Jadi Pas Selesai Antara Kiri Sama Kanan Lebih Impal Dan Jangan Lupa Selalu Gunakan Adalah Ini akan sia-sia kalau teman-teman enggak coba di rumah Nah harus coba dan praktek karena dengan kita dicoba kita akan tahu jangan langsung kasih teman tamu Aku mau bunting dong kemarin yang aku dapet teman tamu, tambahin buka buku Aduh, ini aja dulu baru ketemu Jangan lupa kalau kita nyoba, thank Instagram aku Terima kasih semuanya untuk pas hari ini Mudah-mudahan, satu jam, satu, 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 dua, dua, mas Sandra Terima kasih Terima kasih mas Sandra ke semuanya Nah, baik sahabat Matrix semuanya Enggak kerasa waktunya udah siap juga nih api jam 1 Nah, kalau boleh kasih temukan ini sekali lagi buat mas Sandra yang berian Nah, kalau teman-teman gimana, tekniknya simpel enggak? Simpel banget ya? Potongannya simpel ya? Nah, jadi udah pede ya, sekarang kalau mau bikin teknik aplikasinya Kita udah pede Cara post IG-nya kita juga pede Nah, sekedar mengingatkan kembali Jangan lupa untuk keseruan hari ini Jangan lupa di post di sosialnya media sahabat semuanya Ya Nah, untuk sahabat Matrix semuanya Jangan lupa dapatkan voucher di tim sales Sudah beritahu belum vouchernya? Belum ya? Belum ya? Kita jelasin ya Jadi vouchernya ada Rp50.000 Minimal belajar Rp100.000 Ada voucher Rp100.000 Minimal belajar Rp100.000 Periode 7 hari setelah acara disini Jadi, monggok tiga hubungan saja tim salesnya Sorry, TTI-nya yang terdiri belakang panggung Nah, itulah tadi keseluruhan rakaian acara Ronsol To City Dengan kreasi multimail dari Matrix Yang memberikan hasil warna dengan transisi gradasi yang natural Kami mengucapkan Banyak terima kasih kepada semua sahabat Matrix yang sudah hadir pada hari ini Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita share bisa menjadi manfaat untuk keseluruhannya Nah, sebelum kita berpisah Ada dua belakang informasi yang akan saya sampaikan Jadi, jangan lupa Teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar Untuk saran dan masukan atas keselenggaranya acara disini Nanti dapatnya ada di layar Nanti untuk penutupan acara kita akan melakukan foto bersama di panggung Kami juga mengucapkan kepada seluruh tim Matrix Mas Chandra, Mas Ian, Mas Sumarsono, Mas Adi Dan seluruh sahabat Matrix yang sudah hadir pada hari ini Saya ucapkan terima kasih Saya pamit Saya utuh diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menonton! boleh lompi-lompi aja ayo menghitung foto kalau saya ngomong matriks teman-teman tinggal jawab cheese gitu ya bisa ini juga teman-teman matriks cheese sudah masuk foto ya matriks cheese kalau saya bilang matriks jawabnya 1 kalau saya pake matriks jawab kebenernya enak go 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 yes sekali lagi matriks go 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 yes go 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 yes ini ambil video cuma foto doang oke video ini punya kadang-kadang kamu tolong di Indonesia ya oke matriks go 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 yes nak